Hadiah, Masya Allah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ana Rasulullah amma ba'ad Sekian puji beri Allah, salawat dan salam Semoga tercurahkan untuk utusan Allah Dan untuk keluarga serta para sahabatnya Dan meniti jalan beliau Amma ba'ad Karena sebenarnya moceramah lagi ini takut Takut bosen Yang ditakutkan gelas itu kalau udah penuh Tumpah Tapi kalau tumpahnya ke tetangganya gak apa Manfaatnya insya Allah buat mereka yang lebih baik Baik Sebagaimana tadi kita sampaikan Kita akan Berbincang tentang perpisahan karena perjalanan Tidak ada insya Allah seorang yang menikah untuk berjalanan Semua menikah Semua menikah Membinah Membinah Kayaknya enakan yang tadi Semuanya menikah Untuk membinah dan membangun surga di dalam rumah Tapi Kadangkala surga tak kunjung tiba Atau surga itu hanya sementara Hanya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun Setelah itu ternyata Mereka harus berpisah Di dalam Islam sebagai syariat penutup semua syariat Nantinya sebagai penutup seluruh nabi Kitabnya sebagai penyempurna seluruh kitab yang ada Disyariatkan perceraian Oleh Perceraian itu dilakukan Tapi Apa hukum asal Bercerai Hukum asalnya bercerai Menurut pendapat yang paling kuat Perceraian itu makruh hukum asal Kalau nikah Hukum asalnya sunnah Bercerai itu hukum asalnya Makruh Dibenci Berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah Ayat 226 Allah mengatakan Tentang Tentang orang-orang yang bersumpah Untuk tidak mendatangi istri Rumpanya suami mengatakan Wallahi aku tidak akan menjamah Suami yang mengatakan hal itu Kata Allah Maka dia punya jangka waktu Menanti empat bulan Jadi mulai dia mengucapkan itu Jadi empat bulan itu Dia boleh tidak Menjamah istri Kalau dia kembali Artinya Dia tarik sumpah Dengan dia membayar Apa jamanan Baca dia Orang Sumpah Kalau sumpah Kemudian melanggar Sumpah Aku bersumpah Tidak akan Makan gurian Terus dia makan gurian Aku bersumpah Tidak mau Ketempatnya Fulal Ternyata dia berkunjung Rumahnya Fulal Aku bersumpah Tidak mau memaafkan Fulal Padahal Anjurannya untuk memaafkan Lalu dia diperintah Untuk memaafkan Apa Kefarot Dia pakai nama Allah Lalu dia batalkan Opa Puasa tiga hari Puasa tiga hari Kalau gak bisa puasa Ada tiga macam Puasa itu terakhir Yang pertama Membebaskan budak Nih Masih makan Sepuluh orang miskin Atau memberi pakaian mereka Baik Kalau gak bisa Baru puasa Tiga hari Masya Allah Baru puasa Untuk kasihin hadiah Masya Allah Ada jualan kayaknya gak lakui Jadi orang yang ilah Artinya bersumpah Untuk tidak menjamah istrinya Dia ada kesempatan empat bulan Kalau empat bulan Ternyata dia tetap Tidak mau menjamah istrinya Maka pilihan dia Menceraikan istrinya Dia ceraikan istrinya Allah mengatakan Fa'infa'u Fa'inallaha Wafurrah Kalau mereka balik Kepada istrinya Maka Allah itu Maha pengampun Dan maha pengasih Dia bayarkan Farot Atas sumpahnya Dia datangin istrinya Dan dia mohon ampun Semua Allah Kalau mereka bertekad Untuk menceraikan istrinya Maka kata Allah Sesungguhnya Allah Maha mendengar Dan maha mengetahui Kalau balik Sesungguhnya Allah Maha pengampun Dan maha pengasih Kalau bertekad Menceraikan Sesungguhnya Allah Maha mendengar Dan maha mengetahui Para ulama menjelaskan Bahawasanya disini Mengandung Ancam Buat orang Yang mau menceraikan istrinya Allah pun tahu Yang bener Kau apa istrinya Gak apa-apa nih Ini menggabung Memang dia Nasi air Gau banget Gimana Ananya minum Sampai mana kita Baik Allah mengatakan Kalau kau niat menceraikan Adik kau menceraikan istrinya Kau 4 bulan Gak menyentuh istrimu Yaudah Itu kesempatan Kau balik Kau bayar kafar Kau gak balik Kau mau menceraikan Cerikan Tapi ingat Allah itu maha mendengar Dan aku mengetahui Para suami Banyak Mencari Pemenaran Atas tindakan Dia Tapi Allah tahu Yang bener Kau Atau istrimu Penyebab Permasalahan Di rumah tangga Itu kau Atau istrimu Para jemaah Di antara Yang menyebabkan rumah Berubah Menjadi neraka Hukum Allah Tidak bisa Ditegakkan Di sana Salah satu Penyebab utamanya Adalah dosa Yang dosa itu Dilakukan oleh Salah satu Di antara kedua Istri Atau suami Akhirnya Yang biasanya Harmonis Yang biasanya Merasakan Kenikmatan Suami datang Gak betah Di rumah Dan ini Ibu-ibu Jadikan suaminya Itu Kalau masuk rumah Gak pengen Keluar rumah Dan ibu-ibu Juga bikin Jangan suka Keluar rumah Ada wanita-wanita Yang suka makan Di luar rumah Makan malam Di warung sana Besok malam Di restoran mana Besok malam Di sana Berarti itu Rumahnya neraka Kenapa Gak betah di rumah Gak nyaman di rumah Dan ada suami Yang datang kerja jam 4 Habis maghrib Bula keluar Balik malam Ada apa Rumahnya berarti Belum jadi surga Kalau rumahnya surga Dia masuk rumah Gak ngapain doa Istrinya ngajak Bang Kita makan Yuk Ya Allah Gak ada makanan Yang lebih enak Di mana makanan Makan di mana Udah kalau Soapnya kayak gitu Bukan karena pelit Dia menikmati Makan Istrinya Yang humble Sudah di rumah Sekali-kali keluar Sekali-kali rekreasi Tapi kalau sering-sering rekreasi Berarti rumahnya Belum jadi surga Apakah ada orang Yang ingin keluar Dari surganya jam 4 Gak Baik Ada sebuah hadith Baif Yang sering disebutkan oleh Para penceramah Para khotib Yang mengatakan Perbuatan halal Yang paling Dimeci Allah Adalah Percerian Hadith ini Baif Kemudian para ulama Menjelaskan Cukup ayat tadi Menjelaskan Bahwa Sehukum Asalnya Percerian itu Maka Dan percerian itu Adalah Salah satu Perbuatan Yang paling Dicintai Iblis Iblis itu Kalau kirim Bala tetara Terus nanti Semua pasukannya Laporan Laporan Aku terus Godain Fulan Sampai akhirnya Fulan bersih Aku terus Godain Fulan Sampai Fulan Akhirnya Minum Aku terus Godain Fulan Sampai Dia menceraikan Istrinya Apa kata Iblis Anda Sini Dibikatkan Iblis Kenapa Karena Dampak Buruk Percerian Ini Sangat Menakutkan Jaman Yang berakhir Nanti Jadi Meraka Kalau Orang Berzina Insyaallah Dia akan Berusaha Untuk Bertobat Karena Dia Tendamuk Terus Tapi Ada Orang Yang Bercerian Kemudian Dia Mulai Menceritakan Kepada Anaknya Kalau Sang Anak Ikut Sama Ibu Ibu Ini Akan Menyuntikkan Kepada Anaknya Supaya Benci Sama Bapak Bapak Muzuk Kayak Bapak Tuhan Bayangkan Anak Jadi Duraka Sama Bapak Nya Gara Gara Bercerian Sang Ibu Berapa Banyak Dosanya Dia Memutuskan Hubungan Anak Sama Bapak Dan Terkadang Dia Tidak Merasa Dosa Memang Kayak Gitu Bapak Nusa Subhanallah Kita Sama Orang Lain Suruh Nutupin Kesalahan Orang Lain Berbuat Salah Kita Menutupin Bagaimana Kalau Yang Berbuat Salah Bapak Anak Atau Sebalik Apakah Sama Anak Ikut Sama Bapak Bapak Sang Bapak Bagaimana Membuat Sang Anak Tidak Mau Berkunjung Ket Ibu Kau Tahu Kenapa Bapak Meninggalkan Ibu Ibu Butuh Berkhianat Ada 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 Ceritakan Dosa Istrimu Kepada Anak Dapat Pahala Apa Apa Kau Dapat Kau Membuka Ibu Anak Mungkin Dia Sudah Bertumpah Seorang Wanita Yang Datang Menyumpai Nabi Al-Sul Mengatakan Inni Hubla Minas Zina Aku Hamil Karena Zina Apah Hirni Sucikan Aku Wahai Rasul Sallallahu Akhirnya Ditunggu Sampai Melahirkan Ditunggu Sampai Menyusui Lalu Dirajab Sampai Mati Apa Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Lakattabat Tawbatan Lau Kusimat Ala Sab'i Namin Ahlil Madinah Law Si'at Ini Puan Sudah Dapat Kalau Tawbatnya Itu Dibagikan Ke 70 Pelaku Dosa Dikasih Fahalan Puan Jamah 70 Orang Dikasih Pahala Tawbat Satu Orang Berzina Apakah Ternyata Dibis Sallallahu Si'at Cukup Untuk Nampuni Dosa Mereka Jadi Seharusnya Kau tutupi Aik Istri Bukan Kau ceritakan Depan Anak Walaupun Ibunya Berzina Memamanya Tetap Ibu Ibu Anak Tidak Berubah Anak Tetap Berbakti Kepada Ibu Orang Yang kafir Aja Ini Semua Berbakti Dimana Kalau Yang Hanya Pelaku Dosa Maka Perlu Perhatikan Masalah Tetap Perceraian Itu Harus Dijaga Supaya Dampak Negatif Yang Disukai Iblis Tidak Dijaga Pernah Diceritakan Ada Seorang Yang Mau Mencerai Ke Istri Orang kampung Mulai denger Fulani Kayaknya Ada Masalah Sama Istri Datang Sohib Dia Cerita Aku Denger Dengar Kayaknya Kau Mencerai Istri Apa Yang Kau Lihat Tidak Nyaman Dari Istri Apa Kata Orang Ini Subhan Istri Kau Ada Apa Murus Istri Kau Diam Setelah Beberapa Kau Benar Dicerai Tidak Kemudian Sang Istri Mungkin Sudah Menikah Lagi Datang Untuk Orang Sekarang Kan Kau Cerekan Dan Binimu Sudah Kawin Lagi Kenapa Kau Cerekan Istri Apa Kata Orang Ini Istrinya Orang Ada Apa Mungkongin Istri Orang Betul Orang Itu Baling Seneng Murek Murek Cari Kesalahan Orang Kenapa Si Ini Orang Berusaha Menutupin Aik Istrinya Yaudah Kalau Memang Tidak Ada Kecocokan Dalam Rumah Tangga Itu Selesai Kalau Kau Sudah Ribut Dalam Rumah Tangga Itu Saling Berbuat Dosa Di rumah Itu Ketika Bercerai Cukup Dosa Jangan Dengan Bercerai Kau Masih Melakukan Dosa Kepada Istri Kau Masih Berbuat Dosa Sama Suami Terus Dosa Itu Berlaku Sampai Anaknya Besar Sampai Punya Cucu Kadang Kalau Tidak Mau Ketemu Sama Mertuanya Subhanallah Itulah Kenapa Iblis Cinta Dengan Yang Namanya Percerai Karena Berdampak Ulung Kepada Yang Lebih Dasyat Hanya Penyebab Percerai Ya Marah Hukum Hukum Tolak Sendiri Tadi Hukum Asalnya Makro Tapi Hukum Tolak Itu Bisa Jadi Seperti Lima Hukum Yang Kita Ketahui Mubah Makro Dianjurkan Senah Wajib Dan Haram Kapan Cerai Itu Mubah Kalau Ada Perlunya Kayaknya Tidak Bisa Dilanjutkan Ya Daripada Kita Ribut Anak-anak Melihat Kita Tiap Hari Ribut Gitu Ya Janganlah Ya Pisah Aja Mungkin Kau Dapat Yang Lebih Baik Dari Aku Selesai Yang Kedua Makro Kapan Makro Ada Aja Sekedar Melihat Ada Perempuan Lain Yang Lebih Aduh Kayaknya Ini Lebih Asyik Umpamanya Makro Buat Dia Yang Ketiga Dianjurkan Kalau Sudah Pernikahannya Membahayakan Kalau Dilanjutkan Pernikahannya Membahayakan Sudah Tidak Kondusi Jangan Dipertahankan Usah Kesian Sama Anak-anak Kalau Sudah Membahayakan Kalau Dianjurkan Cerai Dan Suamipun Ketika Mencerai Istrinya Unti Ini Dapat Pahal Kadang-kadang Ada Yang Mempertahankan Pernikahan Karena Takut Malu Sama Sama Keluarga Masa Ustaz Sudah 20 Tahun Bercerai Kalau Itu Membahayakan Keberadaan Kalian Menambah Dosa-dosa Kalian Di rumah Si istri Sudah Tidak Mau Melayari Suami Si suami Juga Mau Ngobrol Sama Istri Tapi Tetap Satu Rumah Supaya Orang Tidak Melihat Keluarga Ini Hancur Ini Sudah Membahayakan Kalian Berdua Dunia Dan Akhir Sang Istri Tidak Memenuhi Kewajibannya Sang Suami Juga Kayak Gitu Diam Diam Di rumah Maka Lebih Baik Bercerai Selesai Supaya Tidak Nambah Dosa Yang Keempat Wajib Kapan Cerai Wajib Itu Tadi Karena Ilah Karena Suami Bersumpah Tidak Mau Menjamah Istrinya Empat Bulan Kau Ada Dua Pilihan Kau Jamah Istrimu Atau Mencerai Itu Pilihan Ketika Dia Tidak Menjamah Anak Tidak Menjamah Istrinya Kau Wajib Mencerai Kau Tidak Tidak Mau Loh Tidak Kau Tidak Mau Menjamah Istrimu Dan Kau Tidak 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 Mau Mencerai Istri Padahal Sudah Jadi Kewajiban Kau Mencerai Istri Yang Kelima Haram Kapan Percerian Haram Karena Bid'ah Percerian Loh Loh Tidak Mencerai Ketika Mencerai Kemudian Di antara Yang wajib Disebutkan Para Ulama Adalah Ketika Istri Kehormatannya Sudah Diragukan Sudah Kelihatan Istri Biasa Keluar Maun Umpamanya Dan Kau Tidak Bisa Memperbaiki Istrimu Jangan Dipertahankan Wajib Kau Cerekan Baik Sekarang Kita akan bahas Tentang Satu aturan Yang Allah Turunkan Dalam Al-Quran Karim Sebuah Surat Dengan Nama Surat Surat Perceraihan Banyak Di antara Bapak-bapak Ibu-ibu Yang menikah Tapi Tidak Pernah Belajar Tentang Pernikahan Dan Perceraian Seorang Wanita Ketika Menikah Disiapkan Apa Semua orang tuanya Bagaimana Masak Bagaimana Melayani Bapak-bapak Kalau mau menikah Apa yang dipersiapkan Malam pertama Jauhnya Apa Pernikahan Itu bukan Satu malam Pernikahan Itu seumur hidup Orang Bekerja Di perusahaan Aja Itu butuh Butuh Ijazah Butuh Sertifikat Dia Mau Melamar Kerja Yang Dan hanya Dari jam 7 Sampai 4 Sore Itu butuh Sertifikat Butuh Sekolah Bertahun Tahun Sebagian Melamar Perempuan Tidak pernah Sekolah Pernikahan Modalnya Apa Modal Tampak Datang Saya mau Melamar Kau Kau bisa Menjadi Suami Masa Tidak Melihat Wajah Ana Ana Ini Banyak Perempuan Yang Menjerah Bukan Itu Berikah Maka Sejatinya Melihat Fenomena Yang sangat Menyakitkan Banyaknya Perceraian Tidak Tau Di Bandung Tapi Di Jember Itu Bulan Lalu Ketua PA Itu Cerita Sampai Hari Ini Itu Sudah 6.000 Bercerian Setahun Jadi Kalau Bulan Kemarin Mungkin Bulan Bulan 10 Kita Darapan Sama PA Dia Cerita Sudah 6.000 Berarti Kalau 6.000 Dalam 10 Bulan 10 Bulan Berapa Hari 300 Hari Berarti Sehari Berapa Kali 6.000 Kali 300 Berapa Tiap Hari Dua Pun Bercerian Bisa Dibayang Kenapa Ya Karena Mereka Orang Orang Yang Meningkah Allah Kebanyakan Mungkin Karena Syahwat Melihat Senang Nikah Cocok Cocok Bismillah Kau Sudah Tahu Sudah 7 Tahun Pacaran Dari SMA Sampai Dulus Kuliah Sampai Kerja Menikah 3 Bulan Cerai Dan Yang Banyak Cerai Itu Bukan Pengantin Lama Yang Banyak Cerai Itu Pengantin Baru Dan Sebagian Wanita Kalau Bercerai Dia Senang Dia Mengatakan Alhamdulillah Anak Cerai Kenapa Wallahi Repot Terjuta Kurusin Suami Seperti Itu Karena Tidak Tahu Apa Hakikat Pernikah Ibadah Allah Turunkan Surat Untuk Memberikan Pelajaran Bagaimana Percayaan Yang Disyari Apikan Kita Bangga Dalam Agama Kita Ada Percayaan Bangga Di Beberapa Negara Itu Tidak Boleh Jadi Kalau Sudah Nikah Sudah Semua Hidup Tidak Ada Kata Subhanallah Seorang Sheikh Cerita Dalam Ceramah Pernah Satu Negara Anong Panaman Negaranya Pemerintah Mensahkan Bercerai Setelah Bertahun Tahun Itu Satu Hari Yang Mengajukan Cerai Ribuan Karena Selama Ini Mereka Bertahan Disebabkan Aturannya Tidak Boleh Cerai Mereka Sudah Hidup Masing-masing Si Perempuan Sudah Punya Temen Waki Si Waki Sudah Punya Perempuan Tapi Statusnya Masih Suami Is Maka Ketika Pemerintah Mensahkan Ribuan Dalam Satu Hari Mengajukan Perceraian Selama Dalam Islam Lanjut Dan Perjalanan Hukum Yang Tadi Sudah Dita Sebutkan Aturannya Allah Sebutkan Nama Quran Terima Allah Mengatakan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ya Ya Ayyuh Ayyuh Nabi ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك أمره قال الله يا أيها النبي bayangkan panggilan ini untuk نبي dan ingat Allah tidak pernah memanggil نبي-Nya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan namanya tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim ya Muhammad itu tidak ada ada ya Adam ya ya Musa ya ya Zakaria ya ya Isa ya Yahya ada tapi ya Muhammad ada kenapa karena Allah begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan gelar Ya Ayyuhan Nabi Ya Ayyuhan Rasul panggilan itu Wahai Nabi, Wahai Rasul tidak ada yang salallahu ala nabi Muhammad SAW kalau Allah ajak manggil sebab itu bagaimana dengan kita seharusnya memanggil Nabi salallahu ala sallallahu ala sallam Allah mengatakan wahai Nabi idha berlaktumun nisa apabila kalian yang dipanggil Nabi seharusnya apabila engkau mencerai tapi ternyata yang dipanggil apabila kalian yakni umatnya Nabi Muhammad SAW apabila kalian mencerai kita lihat nih ada sebab yang mendorong kita untuk mencerai jangan tiba-tiba mencerai langsung ada perintah untuk mencerai ada perintah untuk merenungkan hari ini ribut kebanyakan orang kan ribut langsung cerai ribut bertengkai cerai dalam ayat ini dikatakan ceraikan mereka dalam iddahnya apa yang dimaksud dengan iddahnya iddahnya adalah ketika wanita dalam kondisi suci belum dijima belum dikawulin sama suami iddah jadi seorang suami yang marah sama istrinya gak boleh dia mencerai kan istrinya malam baru dihubungin panggil dicerai kan haram ini yang kita bicarakan tolak yang haram karena bid'ah tidak sesuai dengan sulit iddahnya kau cerai kan istrimu dalam kondisi suci belum digauli gak boleh mencerai kan istri dalam kondisi haid gak boleh dua waktu yang sunnah mencerai kan istri ingat yang pertama dalam kondisi suci yang belum digauli yang kedua dalam kondisi hamil berarti mencerai kan istri hamil itu sunnah iya bukan sunnah artinya disunahkan mencerai kan istri bukan waktunya itu sesuai dengan syari kenapa karena suami kan mikir kalau mau mencerai kan istrinya ada anakmu di perutnya kau tahu tapi kalau dia menggauli istrinya kemudian dia ceraikan bisa jadi dari hasil pergaulan itu hamil istrinya kau gak tahu iddahnya gak jelas kalau dia hamil iddahnya sampai melahirkan kalau dia habis digauli itu tidak terhitung sebagai masa iddah wanita yang diceraikan dalam kondisi haib dia harus menanti berapa lama iddah iddah itu salah satu kurung tiga kurung tiga kurung itu bisa berarti tiga kali masa haib bisa jadi tiga kali masa suci kalau dia mencerai kan istrinya dalam kondisi haib maka haib waktu dia diceraikan tidak terhitung iddah berarti nunggu haib setelah suci semakin panjang masa penantian tapi kalau hamil dicerikan jelas iddahnya nunggu lahir dari ayat ini bisa disimpulkan orang kalau mencerai kan tidak boleh emosinya soalnya kalau emosi kalau lupa istrimu lalu aja datang bulan adakala suami datang mengumpul istrinya istrinya yang ngomong bang aku datang bulan ribut marah-marah aku mencerai kan engkau subhanallah apa salahnya istri itu takdir yang Allah takdirkan buat diri maka para jamaah ingat iddahnya menceraikan berarti dalam kondisi suci yang belum digumpuli atau dalam kondisi hamil dan ketua lah masalah perceraian ini gurau dan seriusnya dihitung serius enggak ada suami mengatakan eh aku cerai kan engkau bang bener kau membanggu rahmatku cerainya jatuh cerainya jatuh kemudian ketika orang mencerai kan istrinya dalam kondisi tidak dalam idahnya mencerai kan istrinya dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci tapi digumpulin itu sang suami wajib merujuk istri wajib artinya sang suami mengatakan pagi kepada istrinya aku cerai kan engkau dalam kondisi tadi malam dihubungi waktu itu juga dia wajib merujuk istri tapi cerainya dihitung jatuh satu kau wajib merujuk dan cerainya satu kenapa? karena harap cerainya tadi maka jangan main-main dalam urusan perceraian ini perceraian ini kata-katanya ada dua ada kata-kata yang sorry artinya kata-kata yang jelas maksudnya itu cerainya enggak ada maksudnya ada kata-kata kiasan yang multitafsir tergantung lihat suami mengatakan kepada istrinya sudah kau pulang ke rumah orang tua cerai apa enggak? suami mengatakan kepada istrinya kau pulang ke rumah orang tua cerai atau tidak? ibu-ibu kalau disuruh pulang pulang enggak? pulang jangan pulang 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 jangan dan ini buat para wanita kalau ribut sama suaminya jangan sampai bapak ibunya tahu isu pulang sama suaminya jangan pulang kenapa jangan pulang? kok akan menyusahkan orang tua? kesian bapak ibu ini ada perempuan-perempuan yang kecil menyusahkan orang tuanya sampai besar dikawinkan dan sampai punya anak masih menyusahkan orang tua masalah sedikit ngomong sama ibu ngomong sama bapaknya kok tutupin semua keributan yang terlihat di rumah jangan lewat pagar rumah ketika ketemu orang tua selalu senyum sama orang tua kenapa? ini termasuk bentuk anak berbakti sama orang tua orang tua itu sakit dengan anaknya susah kesian dan orang tuamu sudah sepuh kemampuannya untuk mengemban musibah itu tidak seperti dulu kau masih muda maka sudah jangan bebanmu ditimpakan kepada orang tua ada cerita di Medina di Jeddah bagaimana ketika suami istri ribut sama suami ribut sama istrinya sama suami marah ditampak nangis istrinya ia ada bekas tampalan merah dalam kondisi istrinya menangis ada yang ketuk pintu ada yang ngebel dilihat sama suami ternyata orang tuanya istri sama keluarganya gimana aduh itu suami sudah berpikir hancur matang masuk habis Allah kirim itu orang tuamu akhirnya suami ngomong itu orang tuamu dan keluarganya akhirnya si nanti udah mau bukain aku akan masuk masuk si istrinya dia mau basuh wajahnya sama suami di rumah seorang tuanya pertuanya ini duduk sama kerabatnya akhirnya si istrinya dia salaman sama bapak ibunya dalam kondisi menangis ibunya bingung kenapa kau nangis kata dia kata anaknya umah aku karen sama umah Allah kirim ibunya kesini aku seneng abamu ibu dateng kesini subhanallah sang suami melihat istrinya ngomong kayak gitu selamat rumah kata dia keluar tuh suami suami keluar ya mama aku minta istrinya aku mau beli makan malam lah di rumah ada makanan apa belanja beli makan malam mampir di tukum emas si suami belikan istrinya sabu dan emas harga itu saya cerita 10 ribu raya ya 37 juta pulang makan barang saya seneng ketika keluarganya pulang sang suami datang menjumpai istrinya dia minta maaf sama istrinya lalu dia berikan ini hadiah buat kau sebenarnya kau itu berhak mendapatkan yang wakil atau suami artinya sang istri yang menyelamatkan rumah tangga kalau sang istri laporan kenapa mau nangis habis ditampar suami kira-kira kayak apa tuh ayo pulang di bawah pulang terasa padat keributan di rumah tangga itu biasa kau pikir di rumah nabi ayo selatuh tidak pernah ada keributan biasa namanya manusia maka kita belajar maka tolong ibu-ibu kalau suami yang adakan pulang ke rumahnya jangan pulang gak perlu tanya beneran aku pulang kok dateng ke suami minta maaf urusannya ini mempertahankan rumah tangga bukan siapa yang benar siapa yang salah biasanya suami merasa benar dan istri merasa benar juga gimana terus ya harus ada kalah kata orang yang waras jadi kalau suami mengatakan pulanglah ke rumah orang tuamu bisa jadi cerai bisa jadi tidak tergantung niatnya suami yang tahu siapa suami kalau dalam hati kecil suami mengatakan kau pulang ke rumah orang tuamu dan niat menceraikan jatuh cerai omah istri kau pulang ke rumah orang tuamu istri tanya bang kau cerai kenaku iya cerai kalau suami tidak mengatakan itu cerai tapi dalam hati yang dia niat menceraikan Allah tahu dia menceraikan lah bisa enggak anak enggak menceraikan anak cuma nyuruh kau pulang supaya kau ya jadi lebih baik padahal dalam hati kau niat menceraikan terhitung maka dalam urusan cerai ini enggak main-main Allah itu tahu kemudian kenapa kata Allah hitung waktu iddah dihitung baru dihitung mau main diceraikan hari gini diceraikan kumpamanya tanggal satu romabon dalam kondisi suci kapan idahnya berakhir ibu-ibu yang bisa jawab kasih masa dikasih topi ibu-ibu ibu-ibu kasih anak nah mana mic sudah ada ibu-ibu silahkan mic-nya nah Masya Allah tambah banyak hadiahnya biar enggak kantor ibu-ibu yang pernah diceraikan pernah hitung pernah hitung iddah mungkin kan pengalaman bukan lagi teori silahkan mic-nya sudah ada diceraikan tanggal satu romabon dalam kondisi suci mic-nya nah silahkan atau sekarang sekarang ini tanggal ingat hitungan idahnya pakai bulan hijriah bukan pakai bulan umum tanggal tanggal hijriah tanggal berapa sekarang 20 20 Robiul Awal betul hari Jumat yang lalu tanggal 12 Robiul Awal tanggal 20 tanggal 20 21 silahkan diceraikan sama suaminya dalam kondisi suci tanggal 21 Robiul Awal kapan selesai Masya silahkan mic-nya mana mana mic-nya itu sudah silahkan 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 itu mic-nya yang sedang mau diceraikan mungkin anak mau diceraikan silahkan mic-nya diambil tanggal 20 Robiul Awal diceraikan dalam kondisi suci kalau hamil kalau hamil kan jelas tunggu akhiran habiskan dalam kondisi suci ditolak yang sunah 30 cuma di akhir kalau masalah dihitung dihitung kan setelah suci haid setelah haid suci ini suci pertama ya suci pertama terus haid terus suci terus haid terus suci terus haid jadi haid yang ke tiga haid yang ketiga itu dia selesai masak idahnya disirung hitung ayo hadiahnya kasih masya Allah salur kirim ke sana tapi ini baju tapi buat suaminya jadi perlu dihitung dicacut nih aku diceraikan pada waktu suci nanti gantikan masa suci yang ketiga itu selesai haid selesai masa idah jadi kalau suami mau merujuk sebelum itu sang suami ngomong sang istri ngomong sama istri sama suaminya mau yang aku nih malam ini kayaknya aku datang bulan selesai di masa idah kalau kau mau merujukku sekarang kalau sudah datang bulan tak bisa lujuk itu hitungan yang bisa muncul sang istri bisa nolak suaminya mau ngelamat enggak kemudian diperintahkan untuk menghitung idah ini karena berkaitan dengan hak hak juga istri yang diceraikan dalam kondisi tolaknya tolak rojemi masih bisa balik itu punya hak sandar pangan sampai masa idahnya habis Allah mengatakan wa ahsul idah hitunglah idahnya itu waddaqullaha rohba bertakwalah kalian kepada roh kalian jangan main-main urusan aja artinya dalam kondisi istri diceraikan yaudah kau udah ceraikan enggak perlu kau sakitin lagi enggak perlu kau melakukan hal-hal yang lain karena ada lelaki-laki yang menceraikan istrinya hanya untuk menyiksa istri bagaimana menyiksa istri ya ceraikan istri tunggu masa idahnya mau habis dirujuk dan istri ingat ketika dalam masa idah itu dia enggak punya hak menolak suami diceraikan malam istri mau datang pulang sang suami mengatakan aku rujuk kau enggak bang aku enggak mau enggak bisa rujuk terjadi karena yang menceraikan suami beda kalau istri gugat cerai jadi haknya itu masih ada di tangan suami ini ada suami-suami yang ketika masa idahnya mau keluar si suami mengatakan sama istrinya aku rujuk kau setelah itu besoknya ditunggu masa suci lalu katakan aku cerai kau lagi supaya istrinya tersiksa setahun kan kalau itu masa idah tiga bulan tiga bulan tiga bulan yang nanti mau habis dirujuk enggak boleh Allah mengatakan watakullah harap baik takwalah kalian semua kalian main-main urusan tidak boleh suami mengusir istrinya dari rumah enggak boleh haram menceraikan boleh kau menceraikan tapi enggak boleh kau usir perempuan itu dari rumah dan perempuan enggak boleh keluar ketika diusir sama suaminya dia juga enggak boleh keluar ketika dicerikan sama suaminya suaminya ngatakan aku ceraikan kau lalu pagi itu atau besok sama istri bawa tasnya bajunya keluar rumah haram Allah mengatakan suami tidak boleh mengusir dan istri tidak boleh keluar terus gimana mereka satu rumah satu rumah kejuali istrinya ini melakukan fahisyat kekecian yang nyata yang tersebut yang para ulama istrinya ini kata-katanya kotor dan buruk artinya tetap satu rumah tapi ngomongnya enggak karuan di rumah maka kalau itu suami boleh mengusir istrinya udah kalau kayak gitu yaudah gak mungkin di rumah fahful atau boleh keluar jadi keluar dengan niat sendiri gak boleh diusir gak boleh kalau kesepakatan gimana mereka berdua ngatakan gimana aku tetap disini atau gimana ya kau tahu aku gak mungkin mengeluarkan aku juga gak mungkin keluar tapi enaknya kalau terjadi kesepakatan saudara mengatakan bismillah kalau memang ada kesepakatan diantara berdua jadi si suami mengizinkan dan suami meminta terlipaan suami maka ketika itu diperolehkan yang dilarang keluar dengan niat sendiri atau suami mengusir istrinya tak boleh haknya itu tetap jadi satu rumah usaha makan barang makan barang terus gimana di rumah itu ya biasa terus kalo malam malam suami deketin usaha nah kalo deketin rujuk jadi rujuk usaha anak semalam deketin istri anak sampai kerja di rusak tapi anak gak berlihat niat rujuk usaha gak bisa lah kau gak niat rujuk haram kan nyatuhnya haram niat 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 rujuk itu sudah rujuk ketika kau hubungi istrimu itu sudah sudah rujuk subhanallah kenapa kau nak buah larang untuk mereka keluar dan suami mengusir Allah mengatakan setelah itu wadilkah utuh terbuah ingat itu batasan-batasan Allah Allah sudah kasih atur barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah maka dia telah membalimi diri dia dengan cara mengucapkan buruk kepada istrinya di rumah sudah bukan istrinya kau memang tidak pantas ceritakan itu anak-anakku selesai udah kau sudah ceritakan udah kenapa kau harus sakit tinggal lagi si istri seperti itu juga aku memang gak suka sama kau bang alhamdulillah kau ceritakan aku alhamdulillah ada apa kayak gitu maka di jaga kondisi Allah mengatakan itu batasan-batasan Allah barang siapa yang melampaui aturan Allah maka dia telah membalimi diri Allah katakan oh itu tidak tahu mungkin dengan kau berada di rumah itu dengan adanya masa iddah itu ada hikmah disana bisa jadi sang suami yang menceraikan dia lihat nih istrinya yang diceraikan gara-gara kasar ngomongnya gara-gara tidak melayangi dia ternyata dilihat istrinya setelah diceraikan berubah gimana dia bisa melihat perubahan itu kalau sang istri pulang kan kau gak bisa melihat tapi kalau masih satu rumah yang istri sebelumnya tidak pernah bukakan pintu suaminya setelah diceraikan Masya Allah dia buka pintunya dengan berkolek yang menar boleh bu dia lihat suaminya sekarang kau baru kayak gini gak mau terus dia lihat esoknya sang istri nyiapkan mata nyiapkan ini bang ingin apa suaminya datang Masya Allah datang mau yang panas mau yang dingin Masya Allah 20 tahun gak pernah ngomong yang panas dengan dingin dan itu yang diinginkan artinya suaminya mencerahkan istrinya dengan harapan istri berubah dengan tetap di rumah itu Insya Allah ada berubah kemudian diantara hikmahnya kenapa? untuk melihat rahimnya rahimnya dia itu suci atau tidak artinya ada anaknya atau tidak dari suaminya si wanita suami tahu gak kau gak dalam kondisi hamil jangan sampai ternyata istri dicerekan keluar di rumah orang tuanya laporan anak hamil hamil dari siapa? kondisi hamil tapi kalau dalam rumah kondisi hamil kalau kamu hamil berarti dari dari akh jadi subhanallah Allah menyarikatkan iddah ini untuk hikmah yang banyak makanya kita gak tahu ikutilah arturan Allah kata Allah kalau mereka sudah hampir mencapai iddah hampir habis umpamanya kalau hamil juga ini ketika hamil kan masa iddahnya di rumah sampai kelahiran kau tunggu di sana kau juga bisa melihat bagaimana istrimu merawat anak yang di perut ketika mau habis masa iddahnya maka seorang suami punya 2 bilion merujuk atau dia sudah bisa kalau kau merujuk ada kesempatan kata Allah maka kalau kau mau merujuk kau pegang dia dengan cara yang baik niatnya itu baik ada yang ketika dia lihat sudah masa iddahnya mau habis sudah lah aku rujuk niatnya baik bukan untuk membahayakan bukan untuk menyakiti istrinya sebagaimana tadi kita kasih contoh awfari ku hunna di ma'lu atau sudah kau pisah dia dengan perpisahan yang baik tanpa ada celahan tanpa ada cacian tanpa ada makian udah semuanya istri ngatakan bang malam ini kayaknya aku datang bulan atau suaminya ya mungkin kita sampai disini aja selesai selesai walaupun mencacimaki aku memang tidak mau merujukmu tidak perlu untuk menghindari dampak-dampak negatif perceraian saat seorang sahabat nabi dia pernah punya istri banyak pernah bekas istrinya sembilan orang berkes istrinya sahabat suatu hari saat ini datangin 25 istrinya tuh mantan istrinya datang juga ketika mau pulang mantan istrinya sembilan itu menunggu sahabat ditunggu suami mantan suami hanya untuk bertanya gimana kabar gimana anak-anak semuanya baik gimana keluarga apa-apa hanya untuk itu kenapa karena perceraiannya dengan cara yang baik sehingga Allah mengatakan wala kamsawilfab rabainamu kau itu kalau harus perceraian jangan melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian tentunya pasti di zaman ada kebaikan maka jangan lupa dulu kau gak ingat malam pertama kau gak ingat waktu jalan bersama kau gak ingat waktu saling menyuapi ini banyak kebaikan-kebaikan jangan yang diingat keburuhan kalau memang harus bercerai yang ada Masya Allah seorang bandung mau pada sholat nisya biar foto rupanya daripada punya wudhu silahkan yang mau sholat nisya masjid ada ini udah ada 5 menit yang baru 5 menit yang baru 5 menit yang baru oh nah jadi orang bandung yang mau sholat isya kita fokal nah baik kita lanjutkan ya kita lanjut nih boleh nih izin aja ke jamaah izin aja ke jamaah kalau ketinggalan sesi sebentar buat sholat isya dulu gak apa-apa yang orang bandung terserah nih orang bandung atau kita mau tutup nih akan kita iya foto yang mau yang penduduk bandung yang mau sholat apa sholat isya ini sholat isya baik kita lanjutkan jamaah jadi bapak bapak bisa mengikuti offline kita lanjut nih jadi sampai mana kita tadi jamaah gimana gimana oh sa'ad 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 dibayangkan dia itu dalam kondisi udah cerai istrinya istrinya yang sembilan masih mengingat kebaikan suami dan saat pun mengingat kebaikan istrinya ya mungkin gak bisa melanjutkan pernikahan itu gitu tapi kenapa harus mengingat kejelekan-kejelekan dan keburukan bukankah semua punya keburukan tapi liatlah kebalik kelebihan maka kalau sudah bercerai dengan cara yang baik pula sehingga kita juga nih bapak kalau mencerai istrinya datang ke rumah orang tuanya bisa bisa minta maaf ayah kalau dia panggil ayah kayaknya gak bisa dilanjutkan mungkin yang salah bukan istrinya ayah anaknya ayah tapi mungkin anak yang gak tahan anak yang pulang sama jadi hubungan baik tetap terjaga karena bagaimanapun uhwah islamia tidak akan putus tetap saudaranya dan kalau punya anak tuh perempuan ibu anak-anak tuh mertua kakek anak-anak sampai kapan ya sampai mati tidak akan berubah yang berubah cuma statusmu dengan ibu bukan suami tapi mertua tetap mertua itu tetap mahrumnya walaupun sudah cerai tetap mahrumnya di tak akan berubah sampai kapan wa ashidu dawai adli ibu Allah katakan ketika engkau menceraikan atau merujuknya maka datangkan dua saksi yang adil di antara kata tiga wajib tapi gancur artinya seorang suami yang mengatakan cerai sama istrinya dia ngomong sama suaminya aku ingin kau jadi saksi aku sudah menceraikan istrinya mulai kapan? mulai tadi malam jadi saksi jadi kalau ada apa-apa ketika rujuk pun jadi saksi cari dua saksi untuk apa? untuk menutup pintu pertikaian kapan terjadi pertikaian? kalau dua-duanya menyembunyikan perceraian upamanya sang suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil udah dicerikan kemudian lahir nih sang anak dan suami meninggal ini si istri dapat warisan gak? gak dapat karena udah keluar idahnya tapi kalau sang suami tidak mengatakan kepada orang dia menceraikan istrinya sang istri ngomong enggak aku tetap istrinya dia aku dapat warisan padahal kalau keluar masa idah maka sang istri sudah bukan istri kalau sudah keluar masa idah di masa idah masih istri ini idah yang boleh rujuk ya jadi upamanya sang suami menceraikan istrinya aku ceraikan engkau dalam kondisi hamil ketika sebulan sebelum lahiran suami meninggal isi dapat warisan gak? dapat warisan karena masih dalam masa idah maka perlu mendatangkan saksi supaya tidak terjadi sebaliknya kalau yang meninggal istri suami menceraikan istrinya dapat 3 hari istrinya meninggal dunia umum suami dapat warisan gak? dapat warisan karena posisinya masih istri dalam idahnya ini yang perlu diperhatikan kalau kemudian disaksi ketika menjadi saksi jangan kena duit ini banyak sekarang saksi-saksi bayaran didatangkan saksi saksi yang meringankan saksi yang memberatkan kita lihat di dunia pengadilan indonesia ini namun kebillah banyak saksi-saksi palsu yang didatangkan hanya untuk fungsi dalam ayat ini Allah katakan wa aqimu syahadat lillah untuk Allah kau menegakkan kesaksian jangan sampai karena kerabat lalu kau beli kasih kau belahi padahal kau tahu dia salah kata Allah itu tuh itu nasihat itu wasiat diberikan kepada siapa? kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari awal tuh Allah mengatakan ini ditujukan buat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kenapa? karena orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu takut tidak main-main kehidupannya karena terus terang caranya itu yang diperbolehkan rujuk cuma dua kali yang ketiga kali tidak boleh rujuk sebagian lelaki sudah mencerahkan istrinya puluhan kali tetap satu rumah sang istri pun tahu dia sudah dicerahkan berulang kali sama suaminya karena banyak perceraian mungkin sudah sepuluh kali mencerahkan istri aku tapi rujuk lagi rujuk lagi rujuk lagi cuma dua kali yang boleh rujuk apalah setelah dua kali kau ceraikan ketiga itu sudah tolak baik sudah harus bisa kecuali istri mau menikah lagi sama orang lain kemudian diceraikan baru kau boleh nikah dia ya ma'ur rahimahumullah takkala perceraian itu biasa mendatangkan kegalauan di dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertakwa kepada Allah bertakwa dari sisi apa dari sisi yang pertama kalau kau mau mencerahkan ceraikan sesuai dengan hubung dalam masa idari dan ceraikan satu ceraikan jangan kau katakan kepada istrimu aku ceraikan engkau tiga kali nah tetap jatuhnya satu gimana kau aku ceraikan engkau seribu kali tetap satu maka bertakwalah kepada Allah dalam kurusan perceraian ini orang yang bertakwa kepada Allah apa kata Allah wa man yattakilla yaj'allahu mahrajan barang siapa yang ketika bercerai itu karena Allah bertakwa kepada Allah dia jaga tuh hukum-hukum Allah yaj'allahu mahrajan Allah akan kasih dia jalan keluar solusi dari semua urusan ketika yang menyebabkan perceraian itu memang gimana usah dia ribut terus usah dia sudah kau bertakwa sama Allah insya'allahu islimu berubah wa yarrzukhu min haithullah yahtasib banyak wanita ketika diceraikan apa yang terjadi dia bingung dengan urusan riski tapi biasanya wanita yang yang sudah bekerja itu kau diceraikan tidak terlalu bingung sebagian orang tua tuh mempersiapkan anaknya untuk cerai pesen bapak pesen kau tidak boleh berikan luar dari kerjaan gimana ayah kalau suami gak boleh tarak sama suami bapak yang mengeluarkan engkau biaya engkau terus kau mau keluar gak terus nanti ayah kalau suami marah udah diceraikan kau kan belum punya kerjaan aman supaya supaya jadi anaknya dipersiapkan untuk perceraian seorang wanita ketika menikah ada di tangan siapa dia? suami ini salah satu rahmat Allah tidak ada dualisme kepemimpinan kesian tuh kalau perempuan pemimpinnya dua bapak dan suami dia akan hidup di luar kata bapak boleh kata suami gak boleh mana di tangan maka bagi para ayah yang menikahkan istrinya kau ada dua bintu kalau kau masih ingin menguasai anakmu jangan kau kawin karena dengan ucapan seorang ayah kepada menantunya Zawwais tuka binti dengan mahar sekian itu jadi milik suami usah aneh membesarkan dia ya kau mau jangan dinikahkan melakukan itu mengatakan qabil olehkan itu rasul al-Whasel mengatakan tentang suami kepada seorang wanita inna ma huwa jannatuki aw naa uki suamimu tuh surgamu atau neraka jadi gak boleh intervensi di rumah tangga anak seorang ibu ada orang tua yang boleh kadang kala gara-gara anak perempuan Dia cerita Ayah aku nih kok sering ribut sama suami Udah kau pulang Nurut sama bapaknya dosa Selalu kau tidak cerita sama orang tuang Kau pertahan Kadang kalah biasa Ingat urusan Rizky Sebagian suami yang menceraikan istrinya Dia mikir Aku kalau cerai masa bisa nikah lagi Nah hanya dapat duit dari mana Allah kasih Allah kasih Rizky dari arah Yang tidak bisa kesan Bukan dari gaji yang biasa kau dapat Bukan dari pulang Yang biasa kirim buat kau Bukan Dari arah Yang sama sekali kau gak pernah pikir Tahu-tahu Ada yang transfer di rekeningnya 100 juta Siapa yang transfer Ternyata ada yang mau cuci ruang Salah transfer Set penjarah Tapi jangan takut Ini Rizkynya Minhaizulayah Si Allah kasih Bagaimana caranya Gak bisa dipikir Kalau yang masih kau pikir Itu bukan yang disangka-sangka Bukan yang tidak disangka-sangka Artinya kalau mikir Aku jering gak apa-apa Aku kan masih punya mobil Aku kan masih punya ini Bukan itu Rizkynya Minhaizulayah Barang siapa yang bertawakal Kepada Allah Dia selahkan urusannya Kepada Allah Anamu kasih Apa arti tawakal Apa sih Banyak orang yang sampai hari ini Katangan pertama Saya mencoba menjawab Bersesan Bertawakal itu Akhirnya kita berikhtiar Sesuai dengan kemampuan Kita semaksimal mungkin Adapun nanti hasilnya kita berhasil Maka ujungnya adalah Kita bersabat Bersabat pada Allah Masya Allah Boleh kasih hadiahnya Ada yang lainnya yang mau nabai Ibu-ibu yang mau nabai Tawakal Nah Koppel Mainnya disana Berserah diri Bertawakal itu berserah diri Itu micnya diambil Berserah diri kepada Allah Setelah berusaha Sepaksimal mungkin Sama aja Bukan Itu udah Jawaban itu sudah Jadi Ini tawakal Jangan Parulma menjelaskan Setawakal itu mengandung Dua rukun Yang pertama Astiqatubillah Yakin Yang kedua Adik timat Allah Menyandarkan kepada Allah Jadi kau yakin Aku yakin sama Allah Dan aku serahkan sama Allah Itu namanya tawakal Kalau kau masih bersandar Kepada selain Allah Ada orang yang percaya Semua pulan Kau percaya semua pulan Aku percaya Semua pulan Gak bisa mampu Itu bukan tawakal Tapi ketika kau yakin Kau yakin pulan Bisa mampu Iya Dan aku serahkan semuanya Semua pulan Makanya Tawakal ini Dibutuhkan Keimanan yang luar Jangan Orang yang tawakal itu Dalam hatinya Allah turak mulai Allah itu yang bisa Menerbitin mentari Dari timur Mendengar Tunggibar Allah Yang memberi makan Kepada ikan-ikan Di lautan Allah Yang menjadikan Awan bergerak Saya nak Allah 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 Disitu Apa yang terjadi Allah Ketika orang itu Menyadarkan semuanya Kepada Allah Dan dia yakin Sama Allah Dalam urusan Dunia dan akhiratnya Fahuwa hasbuh Allah akan mencukup Cukup Bukan pemberian suami Sebagian anak Ketika Bercerai Dia mengundir Mbak Bapak Lercerai Kan aku ada Bapak Masih Bapakku siap Menerima aku Berarti dia tidak Tawakal sama Allah Dia tawakal sama Orang tuanya Kau yakin Orang tuanya Yakin orang tua Masa orang tua Menolak anak Kau gak Sama Allah Berarti Maka disini Seorang hamba Perlu menyerahkan Kepada Allah Inna allaha Balihu amri Keputusan Allah itu Pasti terjadi Pasti Allah sudah Menentukan waktunya Artinya Solusi itu Kadang kalah Gak langsung Jangan Tadi dikatakan Harus sabar Aku udah tawakal Dan aku sudah Bertakwa Kepada Allah Tapi rizki Kau gak Tunggu datang Berarti kau belum Bertakwa Karena orang yang Merasa bertakwa Berarti belum Bertakwa Orang yang bertakwa Itu selalu merasa Belum Bertakwa Baik Anak Saya rasa kita cukup Berhenti disini Besok Kita akan lanjutkan Ayat keempat Dan kelima Dalam urusan Tolak ini Perpisahan Karena tolak Karena ini hal yang penting Sekali Jaman Baik Anak akan menjawab Pertanyaan yang baru Saja Jatang Ini ada pertanyaan Apakah boleh Seorang istri Berserta anak-anaknya Tetap tinggal di rumah suami Jika suaminya Telah meninggal dunia Iya Seorang wanita Yang ditinggal Mati suaminya Masa idahnya itu Tidak boleh keluar rumahnya Suami Sampai Masa idahnya Habis Setelah Masa idahnya habis Dia lihat Rumah itu kan Warisan Mau dibagi Atau Gimana Maka tinggal di sini Mereka tetap Harus keluar dari rumah Enggak Setelah Masa idahnya habis Itu kembali Sekarang Warisannya itu Punya siapa saja Kalau suami Masih punya Ayah dan ibu Berarti Ayah dan ibu Dapat Hak Waris Seperti itu Waris Lain ini ada pertanyaan Panjang sekali Dia bertanya Tapi intinya Seberapa penting Masalah Manhaj Manhaj ini adalah Metode memahami Agama Atau bagaimana Cara kita Menjalankan Agama kita Penting sekali Karena Rasul S.A.W. menceritakan Fa'innahumman Ya'ishmin Humbadi Fa'sayroh Tilafan Kathiri Barang siapa Yang hidup Setelah Aku mati Maka dia Akan mendapati Perselisihan Yang banyak sekali Di masa Sahabat Ajak Mulai Ada perselisihan Munculnya Sekte-sekte Ada Ada Khawarij Ada Syia Dan banyak lagi Kerancuan-kerancuan Dalam beragama Disebabkan Banyak hal Di antaranya Diterjemahkannya Buku-buku Yunani Padau Sehingga membuat Umat Islam Kacau Di masa sekarang Ada pemahaman Islam Ibrard Yang memahami Islam Seenaknya mereka Artinya Mereka mengatakan Para sahabat Bisa memahami Kita juga bisa memahami Jadi pemahamannya Benya-benya Akhirnya mereka Mengatakan Semua agama sama Ini disebabkan Tanya Karena Manhaj Dalam Beragama Yang salah Penting sekali Supaya Benar kita Beragama Mengikuti Sunnah Rasul Seberapa penting Seorang suami Mengajarkan Keluarga Masalah agama Karena suami Tidak mengajarkan Agama Tapi tidak Melarang Anang haji Alhamdulillah Artinya Allah Menjadikan suami Itu pemimpin Di rumah Ini para suami Kau itu pemimpin Di rumah Tugasmu Bukan hanya Ngasih makan Sama istri Kutugas Terbesar suami Menyelamatkan Istrinya Dari api mereka Dengan apa Dengan mengajarkan Kebaikan Jadi Sang suami Ketika Malam hari Namunin Istrinya Di Masolat Witi Namunin Istrinya Sang suami Ketika Berangkat kerja Ngomong Soal istrinya Di Jangan lupa Nanti Sholat Tuhan Terus Baca Baca Satu Sekali Atau Suami Di tempat kerja Nih Pun Istrinya Ini Sudah azan Duhur Sholat Dia tinggalkan kerjaan Lainnya Mulai itu Tugas suami Dilaksanakan Mengajarkan Istrinya Beragama Dan dimulai Sebelum Punya Anak Kalau Sudah Punya Anak Istri Males Sholat Punya Anak Tambah Males Karena Mulai Kegiatan Dia Lebih Menyimpulkan Lagi Tapi Kalau Ternyata Sejak Sebelum Punya Anak Sudah Dididik Sama Suaminya Lengkap Penting Sekali Duduk Habis Maghrib Pulang Kerja Yuk Aji Atau Baca Kitab Lampar Penting Sekali Tapi Kalau Suaminya Tidak Lakukan Itu Dan Suaminya Memberikan Arahan Kau Ikut Pengajian Alhamdulillah Kau Ikut Pengajian Artinya Suaminya Mengajimkan Apakah Anak Berdosa Karena Ketika Sering Mengajak Suami Kajian Tetapi Ditolak Dan Selalu Berakhir Dengan Diam Diam Sehingga Anak Agak Malas Mengajak Lagi Daripada Diam Diam Apakah Anak Akan Dipintai Pertangun Jawaban Juga Oleh Allah Ia Itu Tetap Dilakukan Dalam Kehidupan Rumah Tapi Istri Juga Harus Membaca Sikon Kalau Suaminya Diajak Tidak Mau Cari Waktu Lagi Kadang Karena Istri Ngajak Suami Itu Bukan Untuk Kajian Ngomong Sama Suaminya Bahkan Aku Melihat Teman Teman Kutuh Masyarak Dibanding Tangannya Sama Suaminya Aku Kepingin Gak Gandeng Aku Bang Jadi Bukan Kajian Kepingin Digandeng Sekali Kali Ya Berangkat Mungkin Berangkat Cuma Nyenangkan Istrinya Jadi Caranya Suami Suami Ibu Bukan Menggurui Tapi Lebih Kepada Memohon Namanya Orang Mohon Bisa Diterima Bisa Ditolak Kalau Permohonnya Ditolak Bang Jangan Bosan Kalau Aku Minta Bang Ngomong Loh Suaminya Dan Kalau Mau Minta Sama Suaminya Berikan Pelayanan Yang Maksimal Loh Suaminya Suaminya Dateng Semua Sepatunya Dibukai Ini Dipincetin Lalu Bisik Sama Suaminya Bang Aku Bingin Diantar Gajian Iya Kayaknya Dia Iya Karena Sudah Sudah Dijamu Sama Sama Istri Tapi Kalau Istrinya Suaminya Dateng Bang Berangkat Gajian Lalu Dateng Berangkat Gajian Enggak Dia Jawabannya Maka Perlu Cari Waktu Itu Bang Nah Baik Bagaimana Mengetahui Kualitas Seorang Ustaz Yang Bermanhad Salaf Artinya Jemaah Memang kita kan Memahami Agama itu Harus Sesehat Dengan Pemahaman Assalaf Assalaf Artinya Para sahabat Nabi Para Tadi Tadi Ya kita Lihat Apabila Ustaz Itu Memang Menunggil Ucapan Ucapan Mereka Kemudian Menjadikan Sunnah Nabi Alias Salatu Assalam Sebagai Tuntunan Buat Mereka Ya kita Ikuti Baik Pertanyaan Selanjutnya Kalau Seorang Punya Utak Tetapi Sudah Amal Orangnya Sudah Meninggal Atau Tidak Tahu Sudah Pindah Kemudian Sudah Coba Cari Tidak Tetemun Karena Tidak Tau Bagaimana Cara Membayarin Iya Berkaitan Dengan Ini Jemaah Hati Hati Kita Jangan Ditunda Tunda Kau Kalau Mampu Bayar Hari Ini Kemudian Kau Tunda Tunda Kau Mulai Dosa Rasul Sallallahu Sallam Mengantai Menunda Pembayaran Utang Dari Orang Yang Mampu Itu Sebuah Ketoliman Akhirnya Orang Itu Mungkin Sudah Dateng Meminta Pembayaran Utang Akhirnya Sekarang Kau Bantu Kau Sudah Mampu Ketoliman Kepada Orang Itu Maka Langkah Pertama Kau Tau 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 Ambul Sama Allah Terus Kepada Kau 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 Memang Baru Sekarang Mampu Dan Kadang Kalah Jerman Orang Yang Punya Utang Itu Tidak Mau Ketemu Sampai Punya Dui Malu Dia Memang Menghindar Karena Menghindar 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 Akhirnya Sampai Tidak Ketemu Orang Orang Salah Udah Punya Untang Wajib Bayar Ternyata Kau Malah Maka Kalau Memang Gak Ketemu Sudah Kau Cari Yang Pertama Kau Tau Kemudian Kau Sudah Kau Atas Nama Tuhan Mereka Kau Punya Utang Satus Dibu Atau Lima Tus Dibu Kau Ambil Lima Tus Dibu Kau 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 Di Masjid Dengan Niat Buat Siapa Buat Yang Punya Duit Setelah Setahun Kemudian Kau Kau Ketemu Sama Itu Orang Kau Ngomong Sama Dibu Ingat Aku Minyak Utang Dapas Sama Aku Cari Setahun Tidak Ketemu Akhirnya Duitnya Kau Sudah Kau Ketemu Kau 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 kemudian yang kedua yang segera dimakamkan tapi kalau mau dipindah ke sana gak apa-apa, mati di Jakarta umumnya mau dimakamkan di di Jawa mau dimakamkan di Bandung boleh-boleh aja, tapi sekarang menunda-nunda pemakam itu aja yang bermasalah di sana warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hukumnya jika kami mewakafkan tanah, namun pihak yang diberi amanah untuk membangun tanah wakaf tersebut tidak sanggup dan mengembalikan harta tersebut, apakah akan wakaf tersebut menjadi gugul dan kami bisa menjual tanah tersebut jika tanah tersebut kami wakafkan tahun 2005 dengan harga pasar 100 juta dan karena pengembalian itu tanah dijual tahun 2010 dengan harga 500 juta, bagaimana cara kami mensucikan pembersihkan yang itu gak boleh Jerman kalau tanda itu sudah diwakafkan gak boleh lagi kita ambil karena wakaf itu kita serahkan kepada siapa? Allah orang itu hanya pengelola tapi niat itu diserahkan kepada Allah yang boleh itu adalah memindah wakaf umpamanya wakafnya itu tidak produktif artinya tempatnya itu gak mungkin membangun masjid di tempat yang gak ada ada rumah penduduk anak wakaf disini anak membangun masjid gak ada penduduk terus bagaimana? yaudah dijual tanah itu cari tanah lain yang tetap jadi hasilnya itu tetap untuk wakaf bukan dijual kemudian dimiliki sekarang kau sedang berikan kepada oh masalah harganya itu kau bukan duit kau wakaf itu tanah sehingga tanah itu berubah berapa? ikut pasaran kalau tanahnya harganya mau jadi 1 miliar dulu waktu wakaf 10 juta sekarang jadi 1 miliar rumah lain yaudah 1 miliar itu kau pindah ke tempat wakaf lain kalau pengelolahnya memang tidak mampu artinya gak bisa disini seperti itu orang-orang nah apa hukumnya menerima makanan dari tahlilan apa boleh kami makan makanan boleh kalau makanan gak haram kecuali makanannya haram baru kita makan makanannya haram menurut pendapat yang roji gak apa-apa makanan dari saudara kita itu untuk kita makan baru nanti saat mereka ngomong ini gak mau acaranya mau makanannya doang untuk itu dia yang kita sampaikan kepada dia bahwasanya seharusnya aku gak terima bahwa masa aku makan makanan orang itu susah maka dari itu kalau dia kirim makanan kau harusnya kirim makanan kan sunnahnya tetangga itu bikin makanan buat keluarga yang yang susah maka ketika dia kirim makanan kau kira-kira harga makanan dua makanan berapa sih mungkin dua puluh ribu itu memaduin seperti itu kau beli temakan harga 200 ribu buat dia insyaallah besok dia kirim lagi buat anggun bisa ini dapat yang lebih bisa bagaimana bila suami istri tinggal di rumah istri lalu terjadi percekcokan dan suami diusir dari rumah istri masya Allah ya dosa dosa makanya ini termasuk fahisha termasuk tindakan yang kecil dan memang pada jamanan ketika seorang suami itu tinggal di rumahnya istri yang bayar listrik istri yang ngasih makan istri kepemimpinan suami itu bincang kenapa bincang Allah ketika menyebutkan kedudukan seorang suami lelaki-lelaki adalah pemimpin buat para wanita kenapa karena dua hal yang pertama karena lelaki memiliki kemampuan untuk memimpin Allah yang kasih yang kedua yang kedua karena suami yang memberikan nafkah kalau ternyata yang memberikan nafkah istri biasanya kepemimpinannya pinjang kecuali istri yang soleh seperti khadijah nabi itu miskin yang kaya siapa khadijah tapi pernahkah khadijah mengunggung mungkin tidak pernah maka tugas suami tetap bekerja kalau memang dia tinggal di rumahnya istri ya dia harus tahu diri dengan istrinya apalagi yang bayar listriknya istri kemudian biaya makan istri suami tahu apa bawa dengkul panas kalau ribut ribut gini akhirnya suami tidak mau sudah keluar oh tidak punya apa-apa maka sang istri itu dosa sebenarnya yang melakukan hal itu karena dia mengusir sang suami kalau memang sang istri merasa tidak nyaman dengan suaminya yaudah kalau ada sebab yang sesuai dengan syariat dia boleh bukacar tapi tidak dengan mengusir suaminya kalau kita mendengar ada yang menyebutkan Muhammad Rasulullah kita jawab salallahu alaihi wasallam tapi kadang anda dengar ada yang menyebutkan salallahu ala muhammad maka banyak menyebab salallahu alaihi salallahu alaihi alaihi apakah itu artinya sama saya boleh menjawab seperti boleh artinya Allah itu mengatakan sunnahnya dua salallahu dan salallahu kalau salallahu alaihi itu hanya salallahu saja tidak ada salam maka usahakan dua kalau ada yang menyebutkan salallahu alaihi alaihi seharusnya salallahu alaihi wasallam kita jawabnya sebar atau Allahumma salli wa sallim alaih atau kita akan alaihi salatu wasallam jadi intinya adalah bersolawat dan bersalam ketika sholat kita bersolat dan bersalam kapan salamnya salamnya ketika mengatakan assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi warahmatullahi setelah itu kita Allahumma salli ala muhammad bahwa bahwa mampu kayaknya udah habis ya nah bagaimana hukum mengikuti likok dimana guru ngajinya bukan urusan agama kurang karena kesineran saja terpilih sebagi guru ya ma inna halal ilmadi katanya musirim agar ilmu ini adalah agama artinya urusannya benar dan salah agama kita belajar ilmu agama kata nabi soal kalian lihat belajar agama dari siapa kalian karena takutnya muncul tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat gak merahkan agama sekarang itu menjadi khutib jumat itu gampang masih jadi asal bisa baca jadi fakta dulu ibnu hajar al-hajid pernah ditanya dalam buku fatwanya bagaimana hukumnya orang maik limbar cerama tapi dia tuh gak tahu hadis yang to'if sama hadis yang soh dia tidak bisa memilah bagaimana hukumnya kata ibnu hajar mengatakan kalau orang ini mengambil hadis-hadis itu dalam kitab yang tabah kitab yang memang sudah direkomendasikan oleh para ulama seperti dari sohi bukhari dari sohi muslim maka gak apa artinya dia tahu mengambil hadisnya dari kitab mana dia memang gak tahu hadis sohi tapi dia tahu kitab kumpulan hadis sohi ngambil dari saya gak apa tapi kalau dia gak tahu kokok ambil dari semua kitab ada kitab ceramah ada buku di tangannya dia sampaikan maka wajib kepada penguasa untuk melarang orang ini naik limbar karena ditakutkan akan membahayakan misyarakat wabay jama' ada cerita ustaz bagaimana seorang penceramah ini naik limbar penceramah dia dalam ceramah yang berlaki yang hadir meneteskan air mata mendengarkan hadith yang dia baca di akhir hadith dia katakan rohah hidrul josef di maut du'an hadith hidrul hidrul josef dalam kitab al-mau du'an orang ini tidak mengerti kitab al-mau du'an itu kukulan hadith palsu orang sudah pada nangis semua itu hadith palsu karena tidak mengerti apa penting untuk memilih hal itu kalau malam-malam ada yang mengucapkan salam padang tengah malam dan sudah tidak ada aktivitas manusia apakah harus tetap jawab salam dikorok ya kalau dengar salam lain nabi sallallam itu dulu waktu di Mekah jadikan aku tahu ada bagi di Mekah kalau aku lewat dia itu capang salam kepada nabi sallallam bagi nabi tahu ada ini mujizat nabi sallallam kalau engkau siapa sallallam nah jadi seperti itu anda rasa cukup zaman insyaallah kita langit besok besok mudah-mudahan tidak gosong kita sekarang makan 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 tidur kajian makan tidur kajian sehat yang mampu lebar rwakum assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh kami selamat shukran shukran kumulah khairan wa barakum pigum pada ustad doktor shahriq bin lirza basah yang sehat dikuk dikuk dikuk